Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman ini kita ini mau update kolamnya dari kelanjutan yang kemarin dan sekarang ini saya mau melepaskan ikan kecil-kecil Dan ini nanti banyak permasalahan buat teman-teman penghobi baru lebih baik ikutin terus bagaimana caranya ikan itu biar tidak mati pada saat beberapa hari selanjutnya Tentunya pasti ada ritualnya mau tahu ikutin terus yuk bersama-sama kita lepaskan ikannya let's go Nah ini dia teman-teman ikannya sudah saya apung-apungkan ya ini sudah saya apung-apungkan ini sekitar sudah 30 menitan ya teman-teman ya Dan sekarang kita update ini saya matikan untuk waterfallnya karena masih ada miss ya teman-teman ya masih ada miss nantikan dinyalakan lagi Hai ini saya akan update chambernya teman-teman untuk chamber pertama mungkin kemarin sudah saya bahas ya untuk pemipaannya teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ini dibawah itu ada jaring nelayan ya itu tipis tidak banyak habis itu atasnya ini ada brush ya teman-teman ya ini yang pendek ya brushnya bukan yang panjang itu Terus di chamber dua ini ada karang jahe sama oyster full teman-teman ya untuk di chamber 4 itu kemarin ada bioball habis itu kristal bio dan jet matte Nah kita lanjut di chamber 4 Oh sebelum ke chamber 4 ini ini dia kelistrikanya ada disini ini untuk aeratornya saya menggunakan resun LP20 teman-teman untuk mendorong uniring yang ada di sebelah sana itu 80 cm teman-teman disitu ada klistrikanya kemarin juga sudah saya bahas itu itu ada timer untuk mesin arus ya ini mesinnya ada dua karena untuk arusnya itu tidak nyala satu kali 24 jam jadi ada jam-jam tertentu yang arusnya mati karena kalau terlalu besar arusnya terus-menerus nanti ikannya capek lelah ya bisa mengibatkan kematian nah ini dia ini chamber terakhir ini ada lampu UV warna itu kelihatan nggak ya ini ya di sini ya itu ada lampu UV kelihatan biru-biru itu yaitu lampu UV dibawah itu ada mesin dua ya pipa ini untuk waterfallnya dan itu untuk arus dan tiga pipa itu untuk backwash ya teman-teman ya dimana juga sudah saya bahas dan ini dia ini dia kolamnya itu juga ada skimmer ya teman-teman ya kita sekarang lari ke uniringnya sini dia ini ada uniringnya ya teman-teman ya di kanan kiri uniring itu ada arus ya ada arus sekarang ini uniring sama arus yang nyala penampakannya seperti ini sedangkan waterfallnya masih mati ya teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita akan melakukan ritualnya teman-teman ya ritual pelepasan ikan pada saat pertama kali kolam baru jadi nah ikutin terus ya teman-teman ya gimana caranya prosesnya ritualnya seperti apa nah ini dia teman-teman ritualnya salah satunya yang pertama yaitu kita apung-apungkan dulu ikannya supaya apa supaya suhunya antara air yang ada di dalam kantong sama air yang ada di dalam kolam ini sama ya supaya ikannya nanti tidak kaget sekarang kita akan lepaskan kita lepaskan ikannya kita buku kita buka dulu kantongnya ini walaupun waterfallnya belum nyala tidak apa-apa teman-teman karena mesin arusnya sama aeratornya masih nyala karena masih ada miss ya nanti nanti kalau sudah dibetulkan pasti akan nyala dan untuk pelepasan ikan ini airnya nggak boleh ikut ya teman-teman ya jadi usahakan ikannya saja yang masuk ke dalam kolam nah ini dia teman-teman ikannya dia masih kecil-kecil tuh ada Kohaku ada Sankei ada Showa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia teman-teman ikannya dia sudah berputar putar dan sudah ada yang bermain nih di arus ini sepertinya ikannya tambeng ini dua ini sudah berani bermain di area arus nah ini dia teman-teman ini adalah ritual yang kedua ya teman-teman ya ini garam krosok ini kita kasih satu kilo ya kita tebar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman sudah kita sebar garam krosok sebanyak satu gelo ini masih ada satu ritual lagi ya teman-teman ya di sini akan saya lakukan makanya jangan di skip dulu atau jangan diloncat loncati nanti daripada keliru ya teman-teman ya dan buat teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini jangan lupa untuk di subscribe supaya apa supaya nanti tidak ketinggalan video-video saya ya teman-teman ya mari kita belajar bareng di sini oke nah ini dia teman-teman yang selanjutnya saya menggunakan prebiotik ya teman-teman ya ini ada prebiotiknya dan nanti mempercepat bakteri baik untuk tumbuh ini saya masukkan di chamber 2 ya teman-teman ya aduh mana ini itu dia di chamber 2 sama chamber 3 ini saya masukkan di chamber 3 itu dia mudah-mudahan bakteri baiknya cepat apa namanya cepat hidup nah itu dia teman-teman ritual saya pada ikan baru masuk di kolam jadi seperti itu yang pertama yaitu kita samakan suhunya kita kasih garam dan kita kasih ramuan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang baru saja membuat kolam dan kolamnya baru jadi buat teman-teman yang mau tanya ini apa ini bisa menggunakan IM4 atau sejenisnya ya teman-teman ya kalau saya ini tadi tidak menggunakan IM4 tapi saya menggunakan prebiotik tambahan ini ada ramuan khususnya memang kalau ini jadi mempercepat pertumbuhan bakteri baiknya pada kolam kita selamat menikmati 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 Indonesia penakas iada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton